. Masyarakat Paniai beramai-ramai mendatangi gedung pemilu Enarotali Ibu Kota Kabupaten. Panitia Pelaksana Penentuan Pendapat Rakyat, PEPERA, menjelaskan proses pemilu. Proses ini diawasi oleh Pejabat Indonesia dan Perwakilan PBB. Ini merupakan tahap pertama pelaksanaan PEPERA di Enarotali. Mereka memilih 32 anggota Dewan Musyawarah PEPERA perwakilan di Enarotali. Sementara untuk Kabupaten Paniai secara keseluruhan diwakili oleh 175 anggota OMP. Dulu dipahami Kabupaten Paniai mereka itu merupakan gabungan Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Nabire. Para anggota DEMP yang diajukan masyarakat mendaftarkan diri total anggota DEMP mencapai 1.025 orang dengan perkiraan penduduk ketika itu mencapai 800 ribuan orang. Sidang Dewan Musyawarah PEPERA untuk Kabupaten Paniai dilaksanakan di Nabire sebanyak 175 anggota DEMP Kabupaten Paniai. Sidang DEMP Kabupaten Paniai merupakan sidang yang ketiga sebelumnya telah dilaksanakan di Merauke untuk Kabupaten Merauke dan Wamena untuk Kabupaten Jaya Wijaya. Tampak Fernando Otisan wakil sekjen PBB berbicara di hadapan halayak. Mendagri Amir Mahmud berpidato di hadapan sidang. Para pemilih kemudian dipersilahkan memilih dengan mengacungkan tangan tanda persetujuan ketika pertanyaan diajukan. Mereka dapat memilih untuk tetap dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia atau memerdekakan diri. Fernando Otisan wakil sekjen PBB dan Kemendagri Amir Mahmud memasuki ruang sidang. Sidang DEMP Kabupaten Fakfak merupakan sidang yang keempat, bagaimana tiga sidang sebelumnya sidang DEMP Kabupaten Fakfak secara bulat memutuskan integrasi keirian barat ke wilayah Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Pertu juga memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba menyabutase hasil PPRA akan dihadapi secara tegas. Namun, ia menjanjikan amnesti kepada pemberontak Irian Barat Cikal Bakal Organisasi Papua Merdeka Termasuk bagi masyarakat Irian Barat yang melakukan perlawanan di luar negeri Dalam perayaan di lapangan Jayapura Presiden Soeharto mengajak seluruh rakyat Irian Barat Untuk bekerjasama membangun provinsi baru dan mengejar ketertinggalan